Hai teman-teman tinggal pindah ya layarnya sepatunya kasih di atas makasih seperti itu ini tinggal kita copy lagi Oke let's get guys kembali bersama saya di channel Fata desain ya hari ini kita akan belajar cara untuk membuat desain seperti ini nah jadi ini produk sepatu saya sendiri dan saya dari awalnya fotonya cuma seperti gambar ini nah sekarang sudah jadi seperti ini ini caranya sangat mudah dan kita akan sama-sama belajar bagaimana cara untuk membuat desain seperti ini jadi untuk teman-teman yang mau belajar untuk desain-desain lebih banyak lagi teman-teman bisa bantu support channel ini di like comment dan subscribe Oke kita akan langsung lanjut ke kembali bersama saya di channel Fata desain nah hari ini kita sudah akan membuat poster yang seperti teman-teman lihat di sini ada gambar sepatu sepatu naik ya Nah bagaimana cara membuat seperti ini nah ini sebenarnya caranya cukup mudah nah kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat seperti ini ini untuk pakai jualan dan lain-lain teman-teman bisa pakai desain seperti ini nah yang yang pertama teman-teman kita buka layar baru ya kita buka layar baru klik yang file new atau bisa ini ctrl n nah disini kita pilih yang custom kita tulis poster aja poster sepatu nah setelah seperti itu untuk ukurannya ukuran kanvanya disini kita pakai yang sentimeter ya di sini kita buat jadi Hai 21 Hai sini 24,89 24,8 untuk ukurannya bebas ya teman-teman bisa kreasi dengan diri dengan ukuran teman-teman sendiri nggak apa-apa tapi untuk sekarang saya pakai ukuran seperti ini oke saja nah layarnya sudah kelihatannya sekarang kita mau tambahkan objek ya yang menemukan objeknya nah disini kita mau buat backgroundnya dulu untuk membuat background teman-teman bisa langsung disini klik yang sini klik aja teman-teman pilih yang solid color ya pilih yang solid color klik aja nah disini langsung backgroundnya berubah dan dengan pilih menjadi pakai warna apa sini kita pakai warna merah aja merah maron langsung oke Hai nah ini nah setelah seperti ini kita akan tambahkan teksnya temen-temen ya teksnya tulisannya naik kita kita tulis naik disini nah tulis untuk fontnya kita pakai yang kita pakai yang klaren karendon ya selarendon klaren karendon nah seperti ini temen-temen bisa besarin sesuai selera ya Nah temen-temen bisa ukur sendiri kita copy ya untuk copy seperti ini yang temen-temen yang belum tahu ya kita tekan ALT tahan sampai ujung kursurnya kursurnya seperti ini ada pesawat itu jadi dua pesawat seperti itu dan tinggal klik terus tak drag ke bawah nah maka otomatis akan menjadi dua air atau tercopy ya kita ubah lagi untuk teksnya kita ubah menjadi warna ya saya kira warnanya warna putih nah untuk ini kita grup aja kontrol G untuk grup Oke setelah itu kita tulis namanya naik oke teks disini kita mau buah warnanya dulu ya Hai kita pakai yang color color Ava farlay sini kita pakai yang warna putih aja Hai nah abu-abu juga sih bisa terserah ya temen-temen ya temen-temen pakai warna yang mana itu tergantung selera masing-masing opacity nya kita turunin nah oke setelah seperti ini kita bisa lihat lagi ya sudah seperti ini temen-temen kita ambil objeknya ambil objek sepatunya ya di sini saya sediakan objek sepatunya Hai ada logo naik sama bagu sepatu kita ambil objek sepatu Hai Oh sebentar ya sepatunya belum masuk temen-temen kita copy dulu sepatunya ya Hai coklat-temen kita kecilin dulu ya sepatunya nah ini untuk seperti ini kan masih ada background sekiri kanannya berarti kita harus hapus dulu kita hapus dulu kita pakai quick selection yang seleccion tab pushnya selamat menikmati oke kita bersihkan dulu kita pakai eraser eraser itu disini ya teman-teman ini eraser tool jadi teman-teman bisa pakai untuk menghapus untuk zoom teman-teman tekan alt terus mouse-nya dibesarin seperti ini, zoom out sama zoom in, teman-teman bisa hapus kebesarannya kita kecilin lagi ini harus betul bersih ya pesihkan semuanya nah kurang lebih seperti ini teman-teman kita putar ya untuk ini teman-teman bisa belajar ya kita pakai yang ini kan ada kalau teman-teman langsung klik kanan yang seperti ini langsung muncul ada route T route T90 ada flip horizontal vertical untuk mengubah arah ya arah sepatunya nah seperti ini kurang lebih ya nah ini udah mulai sama ya seperti ini terus kita tambahin garis putih ya teman-teman ada garis putih yang ini ini kita kita tambahkan kita pakai rectangle tool ya disini kita pilih rectangle klik dan bisa drag seperti ini nah kalau misalnya di atas seperti ini teman-teman tinggal teman-teman tinggal pindah ya layarnya sepatunya kasih di atas terima kasih seperti itu ini tinggal kita copy lagi tekan alt drag tarik nah sudah hampir mirip ya sudah hampir mirip seperti ini dan kita mau ambil logo ya logo naiknya kita ambil logo naiknya di atas seperti ini ini kalau teman-teman hampir belum bisa ya jadi kita karena masih ada conference nya ini seperti ini jadi teman-teman klik selalu dan seperti ini muncul notif teman-teman hampir saja tinggal teman-teman klik quick selection magic one tool seperti ini terus ctrl x ya ctrl x teman-teman seleksi yang bagian yang ada warna-warna putih ya teman-teman ya ini ada putih-putihnya kita hapus ini aku bikin 72 jadi agak pecah jadi untuk webnya kita naikkan ada solusinya kita hapus nah ini aku kurang detail ya kalau mau lebih detail lagi lebih bagus lagi bisa lebih bersih ya dihapusnya ini biar gak terlalu lama kita buat versi cepatnya ya nah seperti ini ya dan teman-teman ini teman-teman tinggal positifnya turunin dikit nah jadi sangat mudah kita lari atas kita turunin lagi di atas kita naikin sepatanya kita besarin sepatanya kita besarin terlalu kegelian ini 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 lalu putih oke mungkin teksnya kita seperti ini ini logok naikin kita naikin dikit ya nah oke sekarang untuk bikin bayangannya ya teman-teman ya teman-teman untuk bikin bayangannya seperti ini ya teman-teman kembali dan kita pilih kita pilih di sini teman-teman ya kita pilih yang ellipse tool ya ellipse tool seperti ini terus teman-teman ganti warnanya jadi warna abu-abu atau warna hitam juga bisa warnanya teman-teman ya terus opacity nya kita turunin nah kurang lebih seperti itu ya lebih panjang kita tarik ini untuk lebih rapi teman-teman bisa buat sendiri ya ini sayangnya saya contoh nah untuk bayangan sepatunya teman-teman seperti ini tarik jadi dua seperti ini nah teman-teman kecilin dikit sepatu yang satunya yang kopiannya nah seperti ini oke terus teman-teman klik dua kali di sini nanti muncul seperti ini ya saya ulangi teman-teman klik dua kali di bagian sini nah nanti muncul di sini teman-teman pilih yang color overlay ya color overlay klik aja nanti warna sepatunya berubah kita cari yang warna hitam aja warna hitam nah oke setelah seperti ini teman-teman opacity nya itu oke opacity nya kita kecilin ya nah jadi kelihatan seperti bayangannya nah kurang lebih seperti itu ya ini masih simple nya kalau ini saya buat nah kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ini tambahkan efek-efek dan lain-lain tapi intinya seperti ini lah teman-teman cara untuk membuat eh poster seperti ini caranya sangat mudah teman-teman tinggal ikuti dan teman-teman bisa rapikan lagi teman-teman bisa tambahkan efek untuk sepatunya biar sepatunya lebih genceng lebih kelihatan dan lain-lain teman-teman bisa kreasikan sendiri jadi terima kasih sudah nonton video ini mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dan bisa tambah bawasan tambah lagi ilmu dengan video ini oke sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like komen dan subscribe jangan pernah berhenti berkarya selamat menikmati